Ya, Anggi, benar. Baik, Anitta, tadi pada saat... Saat ini kami baru... Ya, silakan. Silakan, Anitta. Saat ini calon presiden nomor 1, Anis Baswedan, didampingi oleh Kapten Timah Syaugi, sudah keluar dari gedung dan menyapa para wartawan. Kita bisa saksikan bersama-sama di layar kaca. Dan berikut kita dengar pernyataan dari calon presiden nomor 1, Anis Baswedan, didampingi oleh calon wakil presiden nomor 1, Mohaimin Iskandar. Baik, kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, hari ini kami, Tim Hukum Nasional Amin, melaporkan semua kegiatan-kegiatan Tim Hukum Nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami pulau apin, laporan-laporan ini sudah masuk ke bawah selu, dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Anis dan Pak Mohaimin untuk menyampaikan. Terima kasih kepada Tim Hukum Nasional Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama Tim Hukum Daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin. Teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa Pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka Pilpres Pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini kecuali. Tidak. Kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap. Dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar. Pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak. Aktivitasnya nanti detil akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi, saya ingin mengajak kepada surat Indonesia apapun pilihan pilpres surat-surat sekalian. Boleh memilih nomor satu boleh memilih nomor dua boleh memilih nomor tiga tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya mau pilih satu, dua, tiga harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini kita mendengarkan nanti sesudah semuanya lengkap pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sesekali lagi saya ingin saya sampaikan kami tidak gegabah kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya sekarang melakukan lapor kepercayaanku langkah konkretnya apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim THN 03 kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01 bagaimana Pak sekarang semuanya lagi dikumpulkan tapi saya sampaikan tadi kami tidak ingin separoh-separoh biar tuntas semuanya di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Panis ini kan kepercayaan publik terhadap KPU bawah sulit dan juga MK ini mulai berkurang nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil gitu Panis? Kita tunggu nanti yang jelas bagi kami sekarang kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi solid dan kami minta kepada semua jajaran aparat menitah jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi karena kita sudah menemukan di lapangan mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi mengalami ketakutan padahal ini negeri yang merdeka jangan sampai itu terjadi terjadi masalah masalah ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan perang TPR apakah terkali kelanggiran yang dilakukan tapi tidak tidak dilakukan dan mungkin misalkan dari Pak Paul sendiri Gus dari PKB akan kita mendorong untuk melakukan hak anket di DPR untuk menggila tempat kartu yang berang khusus kemiak sih Gus karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak anket kecurangan di bawah hak anket DPR di mana ketika kita mendengar akan dilakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan anket itu fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar kami yakin bahwa koalisi perubahan partai Nasdem partai PKB partai PKS akan siap untuk bersama-sama jadi saya memandang dengan adanya inisiatif anket proses di DPR bisa berjalan kami siap dengan data-datanya dan di bawah